Intro Bang Jati, yang terbaik untuk Anda. Tujuan daripada gemerlap undian sepeda pertama adalah untuk satu menghibur masyarakat Jawa Timur dengan adanya hiburan malam ini. Kedua juga memberikan rangsangan kepada masyarakat Jawa Timur dengan berbagai undian yang totalnya sampai 12,5 miliar ini justru mendorong agar masyarakat Jawa Timur gemar menabung. Karena menabung itu adalah kunci kesuksesan daripada warga masyarakat untuk bisa saving masa depan. Di samping itu juga untuk berwirausaha produktif terjadi financial impulsion. Jadi di samping nabung diajari untuk mereka minjam untuk modal kerja wirausaha produktif. Nah ini dalam rangka untuk menumbuhkan ekonomi kerakyatan dan juga menumbuhkan pendapatan kemerkapital penduduk naik dan mengurangi urbanisasi agar masyarakat di desa-desa itu tidak perlu lari ke kota. Tetapi dengan nabung dan berusaha produktif ini mereka tidak terjadi urbanisasi. Malam yang dinanti akhirnya tiba. Para tamu undangan datang untuk bersuka cita bersama dalam gala dinar gemerlap undian simpeda Bang Jatim 2015. Acara dimulai tepat pukul 7. Dibuka dengan tarian tradisional khas Jawa Timur. Acara berlangsung meriah. Para tamu undangan yang datang begitu menikmati acara. Sesekali tersenyum. Meski ada juga rau tegang yang sekilas nampang. Berharap agar malam ini keberuntungan datang menghampiri. Undian uang tunai sebesar 500 juta rupiah tentu menjadi nominal yang menggiurkan. Wajar saja kalau acara gemerlap undian simpeda Bang Jatim Wonderful East Java ini sangat dinanti oleh para nasabah. Adalah artis ibu kota Ananda Omesh yang malam ini berpasangan dengan Fani sebagai MC acara yang berlangsung selama 2 jam ini. Dengan mantap, Direktur Utama Bang Jatim R. Suroso memaparkan keberhasilan perjalanan Bang Jatim setahun ini. Yang ditandai dengan peningkatan aset tahunan, dana pihak ketiga, serta kredit yang masing-masing nilai kenaikannya lebih dari 10%. Dalam acara ini terdapat sambutan dari Gubernuri Jawa Timur yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Ahmad Soekardi. Sambutan ini berisikan pesan keberhasilan Bang Jatim sebagai pioner Bang Pembangunan Daerah yang terus bertransformasi untuk membuktikan komitmen untuk selalu memberikan yang terbaik. Usai penampilan vokal grup dari para karyawan Bang Jatim yang bertalenta, saatnya prosesi undian dilakukan. Ini adalah saat yang paling mendebarkan. Didampingi oleh Sekda Prof Jatim, Ahmad Soekardi, Direktur Utama Bang Jatim R. Suroso menekan tombol, tanda diajaknya nomor undian. Dan inilah nomor urut nasabah yang beruntung malam ini. Adalah Koperasi Atahiryah Jawa Timur yang merupakan nasabah Bang Jatim Kantor Cabang Utama Surabaya. Ya sebenarnya kita sudah mengharapkan semuanya sebenarnya. Widasat tidak ada, tapi semuanya mengharapkan seperti itu sebenarnya. Memang kebetulan di cabang utama itu cabang yang terbesar ya, kebetulan ya. Terbesar asetnya juga, penambungnya terbesar, jumlah nasabah juga yang terbesar. Saya pikir wajar kalau memang itu mendapatkan hadiah itu. Tapi memang kalau kita lihat keberuntungan juga menjadi patokan utama sebenarnya ya, keberuntungan. Kadang-kadang cabang kecil pun, nasabah ini kalau ada keberuntungan di sana mereka akan mendapatkan juga nantinya. Dia sosok yang rela berkorban, mengajariku banyak hal. Ibu itu pelindungku, selalu memberi kehangatan. Tak ada yang lebih berharga selain melihat ibu tersenyum. Akhirnya, aku tahu yang ibu rasakan. Dari ibu, aku belajar arti ketulusan. Simpeda, membantu mewujudkan impian Anda.